Hai selamat pagi selamat datang di udang baharu tembak Hai hari ini akan mereview proses pembuatan gelang dan warangka kris ini bahan-bahannya ini garu garu kemedangan garu ramin ya beragati kendana MPT puluh kali proses pembuatan gelang secara manual jadi garu dipilih sesuai pesanan lalu dipotong dadu seperti ini potong dadu lalu dibuatkan satu persatu ini teknik pencetrap atau membentuk putiran garu dari cat di dipotong dadu seperti ini lalu bentuk satu persatu supaya hasilnya bagus sudah proses pembentukan kalau ini Mbak Bun proses pembuatan warangkow baik warangkow dari kayu penaga sari proses pengkijikan kami proses pembentukan set lain-lalu jadi ada beberapa tahapan sampai di sini proses ini memakan banyak waktu tapi bahan enggak terlalu banyak dibuang jadi cocok untuk kayu-kayu langka atau kayu-kayu yang sulit didapat di gudang saya juga menerima proses pembuatannya jadi mungkin dengan ada kayu yang mau dibuatkan gelang tasbehe warangka dalam setenya juga menerima pesanan seperti itu untuk pembuatan satu tasbehe perkiraan mungkin dua sampai tiga jam full tenaga tiga orang ada yang bisa pakai mesin plomb tapi enggak saya sarankan karena terlalu banyak buang besok mungkin nanti saya akan tunjukkan pembuatan pakai mesin plomb jodoh menutup jenis-jenis kayu langka yang sangat dihargai atau sangat mahalatnya karena buangnya enggak terlalu banyak besok akan kita bandingkan dengan teknik plomb teknik plomb itu untuk membuat satu kilo butiran itu dibutuhkan 10 kilo bahan kalau teknik jadu seperti ini untuk membuat satu kilo butiran dibutuhkan 3-4 kilo aja hemat 50% 50-60% bahannya ini juga tangki pembuatan minyak belum waktunya untuk pembuatan minyak ini tong-tong isinya serguk serguk garu saya diamkan dulu dua sampai tiga bulan baru saya buat minyak nah mungkin kalau jangan pengen ini garu pemedangan TGA TGC jadi penyimpanan garu yang paling bagus itu saya buat seperti ini supaya kandungannya minyaknya bagus ini harum sekali loh jadi nanti kalau ada yang ingin tahu tipe-tipe garu mulai dari yang Rp50.000 sampai yang harganya paling mahal ada lengkap di kudang saya jadi biar tahu jenis-jenis garu itu banyak macam banyak orang yang menganggap garu paling bagus itu yang hitam legam menggelam di air tapi juga enggak dijelaskan detail seperti ini kan hitam legam seperti ini kan hitam legam cuma kan enggak dijelaskan yang mahal itu seperti apa klasifikannya seperti apa detennya seperti apa kan enggak dijelaskan kalau di tempat saya ini garu hitam seperti ini rantai harga Rp50.000 sampai Rp200.000 tergantung kehitamannya di plastik juga bisa untuk pesanan luar negeri biasanya untuk Korea atau Cina jadi kalau mau lihat tinggal langsung mampir ke gudang garu lokasinya ada di desa bawangan dekat Kale desa tinggal jalan jadi udah aksesnya nyantai-nyantai disini sambil ngobrol garu ngopi lihat prosesnya juga bisa proses pemotongan nanti juga akan saya bukit juga pembuatan susu penyuh mungkin akan lain kali pembuatan jupa mulai dari kerucut atau kumpeng contohnya nanti saya akan review di kumpul juga pembuatan warangka teris atau pelawang teris bisa menerima pisanan warangka atau pembersihan penyamasan warangan lengkap bisa mampir langsung tiba-tiba garu mulai dari perbedaan antara garu ramin zebra satis atau gale secang juga detail banget disini jadi kita belajar mulai dari bahan cara membedakan garu sama aromanya ini tipto garu namanya agatis jadi kalau di center nanti tambah daya besok akan saya review juga setelah video ini saya buat saya akan review juga tentang perbedaan geta garu yang alami alami dari kayu detailnya mungkin besok saya buat videonya yang alami ini itu maksudnya dari resin-resin dari kayu dalam kayu ini kan alami jadinya seperti ini dan geta garu alami tapi ini proses dimasak jadi proses pembuatannya residunya akan jadi geta garu ini untuk perkerisan juga lengkap bisa ngobrol-ngobrol dari zaing besok atau nanti saya buat video juga untuk residri minyak-minyak wisata ini juga terdapat calon ngobrol soal pusaka saya punya buku pedoman untuk tamor dan dapur pres jadi ngobrol ada dasarnya yang paling ditanyakan orang kan perbedaan geta garu geta garu itu dari mana sih nah ini kan ada jelasnya kan enak geta garu ya dari pohon garu dari tengahnya ini saya simpan karena tengahnya ini benar-benar ada petanya untuk pembelajaran publik dan jelas peta garu peta garu nanti dikumpulkan jadinya seperti ini ini peta garu yang dimasak dari serbu-serbu yang ditanggung tadi dimasak untuk minyak peta garu peta garu nanti kalau mampir bisa ada tahu perbedaan jelasnya ya sekian terima kasih untuk pelanwaku nanti kita akan saya sediakan detail atau kalau mau belajar detail bisa langsung mampir lokasinya di desa bawangan terima kasih terima kasih warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih